Gadis di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Ironisnya berlaku merupakan pengurus rumah aman. RJ, 25 tahun seorang pengurus rumah aman Yayasan Pasar, peduli di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur ini ditangkap polisi. Pasalnya, tersangka nekat mencabuli gadis di bawah umur berulang kali hingga hamil. Ironisnya, korban adalah gadis yang sengaja dititipkan polisi di rumah aman setelah terjaring razia kasus prostitusi online. Salah satu dari empat korban kasus prostitusi online ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terungkap pada pertengahan Juli 2020 lalu dan dititipkan di rumah aman. Sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020, pelaku melancarkan aksi bejatnya dan diketahui rekan korban yang turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasar, peduli. Kapolres Pasar, AKBP Eko Susanto menyatakan korban menuruti keinginan pelaku lantaran diiming-imingi akan dinikahi. Pelaku mendatangi kamar tidur korban setiap malam setiap hari, kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Karena pada korban ini masih di bawah umur semua. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainyus, melaporkan.